Jengke TV Online Terkait lontaran serta ucapan salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, Jawa Barat Dari salah satu praksi Partai Golkar Persatuan yang melontarkan dan menyampaikan tuduhan pengkhianatan kepada beberapa anggota partai Yang bergabung di rapat Komisi 3 di saat melakukan kegiatan rapat alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau AKD Kota Bekasi Minggu yang lalu adalah bukan bertujuan penyampaian terhadap partai yang sedang melaksanakan sidang rapat alat kelengkapan DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat Solihin sebagai salah satu anggota fraksi Golkar Bersatu di Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Beranggapan bahwa proses pemilihan alat kerja DPRD Kota Bekasi sudah memiliki unsur politik di titik-titik terakhir Hingga membuat Solihin melontarkan ucapan pengkhianat di saat rapat karena menganggap tidak sesuai dengan kesepakatan politik Dalam hal ini terkait ucapannya, Solihin menegaskan bahwa ucapan yang dilontarkannya tersebut adalah karena hilaf dan bersalah Serta meminta maaf atas apa yang telah diucapkan di saat keluar ruangan rapat di Komisi 3 alat kerja DPRD Kota Bekasi Saya sampaikan kepada kaum media bahwa proses pemilihan agade ini sudah ada unsur politik di titik-titik terakhir Dan saya tegaskan bahwa ini tidak sesuai dengan kesepakatan politik Dan saat itu saya pun sempat sampaikan dan kejadian ini tidak elok dan tidak berarti ada proses di luar ya Di luar gedung DPRD disepakatan dan saya sekali lagi hilaf Jadi maksud saya, saya tidak mengendus ya adanya sepakatan di luar gedung DPRD Bahwa sudah ada mungkin disepakatan dengan depresi lain Disitulah saya hilaf dan salah Ada perkataan saya yaitu pengkhianatan tadi Meski kata tersebut saya utapkan secara umum Tidak saya sebut siapa dan praksi mana saja yang melakukan pengkhianatan Berbeda dengan beberapa informasi di media yang menyebutkan langsung Ada lima praksi yang melakukan pengkhianatan Jadi saya tidak menyampaikan bahwa lima praksi itu benar Tidak ada itu Dari Kota Bekasi, Jawa Barat Parjus Regar, Jangka TV